Misalkan untuk mobil sport car, sport car atau mobil Eropa Amerika, itu juga harga speedometernya itu mahal. Contoh misalkan saya bilang ada Mercedes S-Class, speedometernya rusak. Nah kalau kita beli speedometernya atau ke dealer untuk ganti, itu harganya itu Rp70 juta mas. Di sini di service Rp5 juta aja. Makanya dari situ yang tadinya ada suami mau benerin mobil berantem sama istrinya jadi nggak jadi berantem kan. S&E sudah nanya istri sama ISO. ISO itu istri sudah oke. Nama saya Iksan, saya founder dari SPD Speedometer dan hari ini kita lagi ada di SPD Speedometer Cabang Yogyakarta. Sebenarnya kita ada tiga tempat. Jadi yang pertama itu head office, yang kedua itu bengkel, yang di sini itu bengkel. Jadi tempat customer ke sini. Yang ketiga itu rumah produksi. Jadi untuk rumah produksi sama head office itu nggak ada customer yang datang. Customer itu hanya datang ke bengkelnya kita, termasuk yang di sini. Jadi produk kita itu ada tiga. Tapi yang unggulan itu ada dua. Pertama itu custom speedometer, yang kedua itu service speedometer, yang ketiga itu restorasi speedometer. Nah kalau custom speedometer sendiri itu customer bisa bikin speedometer dengan desain dan fitur sesuai keinginannya. Gitu. Kalau service speedometer itu jadi speedometer yang rusak diperbaiki lagi biar fungsinya kembali normal. Misalkan nggak akurat gitu kan. Bensinnya mati misalkan. Indikator bensinnya mati. Kemudian juga misalkan ngeblank gitu. Terus LCD-nya ada yang buram. Atau dead pixel, dot pixel. Atau misalkan juga ada juga yang mati total gitu. Ada juga yang korosi. Misalkan karena rembesan air AC atau karena misalkan pernah kebanjiran. Sebenarnya menarik nih. Semua kendaraan itu ada speedometernya. Jadi kendaraan darat, laut, udara itu semuanya ada speedometernya. Tapi nggak ada merek speedometer yang terkenal. Kita kemarin ke angkatan udara juga. Bisa kalau navigasi kapal kita sering. Sering juga. Jet ski juga sering. Truck juga, bis juga, motor juga. Cuma beda merek gitu. Jadi kalau restorasi itu biasanya kayak gini. Dia mobil tua, mobil klasik yang udah nggak ada lagi spare part-nya. Jadi kalau misalkan beli pun udah sulit. Nah jadi dia dibawa kesini untuk di remake. Jadi dibuat ulang biar. Biasanya kan kalau pecinta mobil klasik itu dia suka yang ori. Nah jadi dia nggak mau kehilangan bentuk orinya. Tapi ketika dia mau beli itu udah nggak ada di pasaran gitu. Kalau background pendidikan sendiri malah saya itu marketing gitu. Tapi memang dari kecil udah suka otomotif gitu. Jadi kalau otomotif itu ngoprek-ngoprek otomotif. Motor itu udah dari kecil memang. Maksudnya dari kecil itu dari zaman SMP gitu ya. Dari zaman SMP udah suka. Kemudian juga elektronik juga suka. Terus juga IT juga suka gitu. Jadi kalau basic pendidikannya malah marketing. Tapi hobinya di otomotif. Elektronik gitu. Sebenernya dulu pernah bisnis-bisnis yang lain. Maksudnya kayak jualan pulsa gitu. Zaman dulu. Kemudian jualan apa? Buku tahunan. Jadi kayak apa ya? Mungkin istilahnya makelar gitu ya. Saya nyetaknya di tempat lain. Cuma saya tawarin ke sekolah-sekolah gitu. Sempet-sempet dulu jualan. Dulu tuh jadi orang tua tuh pedagang gitu. Tapi belum pebisnis ya. Maksudnya pedagang tuh kan. Begitu orang tua saya sakit. Ya jualannya juga berhenti gitu. Dari situ mungkin karena kebiasaan ngelihat orang tua dari kecil bertransaksi. Ya yang ada di pikiran ya nanti saya kalau udah besar ya paling gak jauh beda begini juga gitu. Dulu tuh sebenernya modal saya awal itu 4 juta itu dari kampus. Jadi saya ikut event kampus terus ada hadiahnya 4 juta. Nah 4 juta itu saya pakai buat modal gitu. Pas udah berjalan saya minta ke orang tua, almarhum ayah saya. Boleh gak uang jajan satu tahun? Itu saya minta di depan gitu. Atau bapak saya gak ada uangnya gitu kan. Terus saya challenge kalau misalkan Bapak mau ngasih gak akan minta uang jajan lagi. Gak akan minta uang kuliah. Gak akan minta uang kos-kosan. Baru bapak saya ACC. Nah tapi dengan syarat dicicil. Jadi bulan ini dikasih 5 juta. Bulan depannya dikasih 5 juta. Bulan ketiga dikasih 5 juta. Totalnya 15 juta. Udah habis ini jangan minta duit lagi ya. Nah dari situ gitu. Ternyata bulan keempat duitnya habis gitu lah. Ternyata susah gitu. Waktu itu kan belum punya ilmunya ya. Gimana uang 10 juta jadi 100 juta, 100 juta jadi 1 miliar gitu kan. Belum punya ilmunya cuma modal nekat aja. Dari sejak kuliah udah mulai. Ya SPD ini dibangun dari pas kuliah 2013. Zaman itu belum terlalu mikirin ya. Maksudnya yang penting jalan dulu aja gitu. Karena dulu saya mulainya itu dari dropship dulu. Tapi zaman itu belum ada istilah dropship ya. Dropshipper kan baru istilah-istilah kekinian. Jadi dulu tuh saya itu keliling bengkel di Jogja. Keliling bengkel di Jogja. Saya ketok satu persatu. Pak boleh saya bantu jualin online nggak? Waktu itu kan belum ada Instagram. Belum ada masih pakai Blackberry. Masih pakai blog FJB Kaskus gitu kan. Dulu juga belum ada marketplace. Belum ada marketplace. Nah jadi saya muter di Jogja. Minta orang yang punya bengkel. Boleh nggak saya bantu jualin gitu. Jadi saya setiap pulang kuliah ke sana. Motoin kalau ada stok baru. Saya jual di Kaskus. Saya jual di ini gitu. Saya dikasih komisi nantinya. Kalau misalkan laku gitu. Banyak yang ditolak sih sebenernya. Nah karena sering nongkrong di bengkel. Kan penggemar otomotif tuh unik-unik ya. Maksudnya velg udah ruji diganti yang racing. Yang bintang gitu. Velg udah racing diganti yang ruji. Setang kayak gini diganti setang jepit. Setangnya udah jepit diganti fatbar. Semuanya diganti sampai baut pun dimodifikasi. Dan semua itu ada merek terkenalnya. Bro merek velg yang bagus apa ya. Merek Jog yang bagus apa ya. Sock yang bagus. Itu tuh ada semua. Sampai merek baut pun ada yang terkenal. Tapi ketika nanya merek speedometer yang bagus apa. Itu tuh relatif kosong. Apa nggak ada merek yang keluar gitu. Kalau susah banget enggak sih. Karena waktu itu saya testnya di komunitas. Gitu. Ketika masuk saya ikut komunitas motor. Tawarin ke teman-teman komunitas. Itu nyebarnya cepat gitu kan. Apalagi kalau misalkan ketua komunitasnya. Atau sesepuh komunitasnya pakai. Biasanya membernya pada ikutan. Ya kayak gitu. Pas apa pas awal-awal ya. Teteplah pernah ngerusakin pelistrikannya. Atau elektrikal dari. Saya coba-cobanya awal-awal di motor dulu. Sempet juga rusak-rusak. Misalkan 4 mercy pecah gitu. Misalkan ganti rugi 50 juta, 70 juta gitu. 25 juta itu pernah juga. Ya uang belajar lah gitu. Iya. Kalau cabang itu kita ada empat. Di Jogja, di Jakarta dibanding sama di Surabaya. Mungkin sekarang itu kalau semua cabang ya. Kalau semua cabang di seratusan, seratusan lebih. Kalau di Jogja kayaknya 30-40an deh. Iya. Jadi kita itu ada ribuan database kendaraan. Yang kita tuh udah punya ukuran speedometernya. Kita scan dulu. Kita ukur. Kita mall. Habis itu baru kita buat. Mas mobil ini bisa nggak? Misalkan belum bisa. Biasanya dia bersedia meninggal speedometernya gitu. Di custom. Malah kebalik. Jadi kan speedometer biasanya dari kiri ke kanan. Nah punya saya dari kanan ke kiri. Untuk kita itu kan harga yang ready stock sama harga yang customized itu beda. Itu jadi yang harga customized itu lebih mahal sedikit gitu. Karena ada keterlibatan produk designer untuk ikut. Untuk ikut andil revisi-revisi kan. Bisa. Jadi desainnya itu bisa sesuai keinginan ya. Warnanya, coraknya. Kemudian mau ditambah logo komunitas dan lain-lain itu bisa. Atau ada juga yang lucu sebenarnya. Mungkin lebih kayak gini ya. Misalkan hari ini dia custom speedometer. Mas aku boleh nggak dikasih foto speedometernya biar selalu ingat keluarga kayak gitu kan. Terus kasih foto istrinya sama anaknya. Tahun depan balik lagi. Repeat order. Anaknya nabah. Tambah fotonya gitu. Yang susah itu biasanya tuh yang struktur speedometernya melengkung-melengkung. Jadi ada yang tiga layer, empat layer, sampai tujuh layer gitu. Misalkan ya. Contoh. Layernya tuh banyak. Jadi desainnya sama instalasinya lumayan agak rumit. Kalau instalasi paling cuma 2 jam ya. Tapi kalau pas konsultasi desain dan lain-lain itu bisa sampai 2 minggu. Mobil semua. Mobil Jepang, Eropa, Amerika, gitu. Kalau kompetitor sih sebenarnya kita nggak terlalu khawatir ya. Maksudnya ketika banyak kompetitor itu kan berarti marketnya besar. Kalau misalkan kita buat produk terus nggak ada kompetitornya, Nah malah kita nanti harus curiga tuh. Jangan-jangan produk kita nggak diminati market gitu kan. Terus juga paling kalau tantangan-tantangan ke depannya sih pasti market yang berubah-rubah. Mungkin sekarang marketnya kita masih gen X sama Y gitu ya. Nanti mungkin gen Z kan perilakunya berubah. Otomatis strategi marketing kita juga harus berubah gitu. Gen Z ini saat ini kan FOMO banget gitu orangnya. Berarti kan ada strategi-strategi yang harus dirubah. Atau kontennya mungkin dibuatin banyak gimmick-gimmick segala macam biar mereka tertarik. Karena kan saat ini mereka udah masuk ke dunia kerja. Dan memang market kita itu di usia kerja. Dan mereka udah punya daya beli kan sekarang. Jadi kita harus adaptif sama market sih. Mungkin banyak sih beberapa kali dapat bantuan dari pemerintah. Karena termasuk produk kreatif inovatif gitu ya. Terus juga kemarin juga sempat tahun lalu. Tahun lalu akhir tahun kita juga ngewakili Indonesia ke Thailand kebetulan. event kayak usaha pemula gitu ya. Atau UMKM lah. Yang wakili Indonesia dan dapet juara juga di Asia Pacific. Mungkin kita pingin buat manufaktur yang besar gitu ya. Dengan kerjasama dengan sekolah, dengan universitas. Dan sekarang kita udah mulai gitu. Membuat teaching factory, mini factory, dengan vocational school. Banyak nih sama SMK Sembius ini. SMK2 Depok Sleman. Itu juga kerjasama terus sama UGM, sama UNY. Banyak tuh universitas lain sama UAD. Jadi biasanya tuh ada yang saya diminta jadi staff ahli. Ada yang diminta jadi kayak advisor. Ada yang diminta jadi task force. Atau bikinin kurikulum bira usaha di kampus itu. Ada yang diminta gimana caranya kampus itu usahanya jalan. Kan biasanya kampus punya beberapa unit usaha. Nah tapi kan biasanya itu unit usahanya tuh kurang berjalan. Apalagi kalau negeri ya. Kalau swasta tuh kan memang dia nyari uang sendiri. Kalau negeri kan tidak terbiasa. Harapannya sih nanti kan banyak produk di Indonesia tuh impor ya. Akhirnya tuh produk elektronik apalagi otomotif apalagi itu impor. Nah kita pingin buat produk yang diproduksi di sini. Di manufaktur di sini. Tapi bisa di ekspor juga gitu. Jadi antara impor, produk impor sama produk ekspornya tuh seimbang lah. Tapi kan itu mungkin jangka panjang 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi. Cuma kita memang sudah mulai kesana. Pingin riset produknya yang benar-benar sesuai dengan keinginan market. Dan bisa diterima di pasar dalam negeri maupun luar negeri. Mungkin semakin muda semakin kesempatan nyobanya itu semakin tinggi ya. Maksudnya mungkin nyoba-nyoba pas zaman sekolah atau pas zaman kuliah itu lebih bagus sebenarnya. Karena waktu itu mungkin kita uangnya itu uang sakunya masih dari orang tua. Dibandingkan kita nyobanya pas udah usia mature gitu ya. Kayak sekarang kan resikonya terlalu tinggi. Kalau nyoba-nyoba di usia 30-40 tahun itu kan resikonya tinggi apalagi udah berkeluarga. Mungkin selama masih muda coba dulu aja. Mumpung dapet uang saku dari orang tua atau dari beasiswa gitu kan. Terus juga abis itu jangan membuat produk yang menurut kita bagus. Saya beberapa jadi pembina di kewirausahaan di beberapa universitas ya. Biasanya tuh mahasiswa itu membuat produk yang produknya itu unik gitu. Padahal market itu nggak minat. Nah harusnya itu membuat produk itu yang market minat. Baru kita buatin solusinya dalam bentuk produk. Sukses itu kalau menurut saya itu merdeka dari penilaian orang lain sih. Maksudnya mau kita bawa sepeda, mau kita jalan kaki, mau kita bawa motor, bawa mobil. Yang bagus, yang jelek. Yaudah biasa aja. Enggak apa ya. Enggak bukan terpatok ke gengsi gitu. Nah menurut saya orang sukses itu orang yang udah merdeka dari penilaian orang lain. Pertama, bermetamorfosa. metrics untuk meannisahión dia sama lainnya. Dячah itu aku harus menarik dari penilaianuran temannya. Zincar beli atau betapa. Kini mana penilaian makan participating. Pertama, campurukanMeng, wadah siapaikan rata.